assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Aulia di channel Aulia Elakim apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya dan tetap semangat pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait layouting ya pada pertemuan pertama untuk mobile programming kemudian pada video selanjutnya kita membahas terkait speech recognizer sama text to speech ya dan sedikit memanfaatkan accelerometer sensor untuk trigger suara dan untuk trigger Google Voice di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya Anda bisa cek kembali di video saya sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penggunaan sensor-sensor yang ada di smartphone Anda mulai dari sensor accelerometer kemudian sensor kompas kita kompas ini nanti kita gunakan orientation sensor ya di kita cek di sini jadi jadi ada accelerometer sensor kemudian ada accelerometer sensor kemudian kita gunakan proximity sensor kita gunakan location ya location sensor sama untuk kompas itu orientation sensor ya di channel!. desain yang akan kita buat depilannya adalah seperti ini jadi paling atas itu ada label ada horizontal language untuk layout yaed 한번 kemudian label dan label ini ada kasih nama deteknya adalah slurometer kemudian di bagian bawahnya ini ada tabel arrangement tabel arrangement ini ada 6 baris kemudian kolumnya ada dua secara default atau tampilan awal itu nanti Anda bisa meniru ini tapi terserah Anda ya kalau mau membuat tampilannya berbeda dengan ini tidak masalah yang penting ada label untuk X label ada label untuk Y label ada label untuk Z label ya ini untuk kita isi dengan nilai-nilai X Y Z dari akselurometer kemudian di bawahnya ini kita kasih horizontal arrangement ya horizontal arrangement Anda nanti bisa atur ke demikian rupa ya misalkan ini untuk kompas ini kompas ya ini kan ada 100% ya ini Anda bisa bagi misalkan ini jadi jadi 10 ya nanti juga sudah bisa ganti 30% ini juga ada ganti 20% biar rapi sedikitnya kemudian bawahnya ini ada label ada kasih nama geroskop kemudian bawahnya ini ini adalah label nilai untuk geroskop jadi sensor geroskopnya nanti akan kita tampilkan nilainya di label label zero label kemudian taruh bawahnya adalah horizontal arrangement kemudian diisi di dalamnya adalah button kemudian ada ganti nama di text botnya adalah to game kemudian bawahnya lagi ada stop jangan lupa untuk kasih layoutnya dulu ini horizontal arrangement kemudian Anda masukkan button stop kemudian di sini ada horizontal arrangement lagi ini Anda kasih image ya di sini ada tarik di sini ada tarik di sini di sini ya image kemudian Anda masukkan sensornya sensor accelerometer ini Anda tarik di sini nanti muncul di sini ya begini muncul di sini kemudian layer 1 ini layer ini kita gunakan untuk di layer 1 ini kita gunakan untuk memainkan suara ya suara dari di sini saya sudah upload suara kucing suara kucing makan gitu ya kalau Anda mungkin bisa ganti yang lain gitu ya layer 1 nanti kita isi sourcenya itu dengan mp3 suara gitu ya kemudian di reskop ada kita masukkan jadi sensor di reskopnya ini ada tarik di sini kita masukkan ya sampai sini sudah selesai kita buat kita buat layoutnya atau kita buat tampilannya di sini 1 ini sudah selesai kalau ingin rapi mungkin ya untuk label-labelnya bisa Anda ganti seperti ini Anda label X label yang tuanya ini adalah Y label kemudian yang tuanya ini Z label oke ini compass proximity, location, bioskop nilainya nanti ditampilkan di sini kemudian game ini maksudnya nanti kita masuk ke screen nanti kita bisa memainkan suatu game game sederhana yang memanfaatkan akselor meter jadi hanya kita kerakkan ke kanan ke kiri gitu ya oke kemudian untuk bagian blocksnya ini sengaja sudah saya buat sebelumnya ya agar mempersingkat waktu di video ini karena kalau trade dari awal lumayan agak lama untuk mempersingkat waktu nanti saya sudah membuat aplikasi ini jadi saya akan review saja kalau nanti ada yang dipertanyakan silakan komen saja atau tanya-tanya saja lewat komen yang ada di bawah video ini oke di bagian screen 1 di tampilan sudah selesai kita masuk ke blocksnya oke saya akan bahas satu persatu yang bagian atas sendiri ini adalah accelerometer sensor shaking jadi kalau hp Anda itu Anda kerakkan ya Anda shake Anda kerakkan nanti ada gambar kucing disini nanti ada gambar kucing kemudian ada suara ya disini call player 1 jadi di player 1 tadi player 1 ini kan sudah saya isi dengan suara kucing makan tinggal kita panggil saja ini call player 1 panggilnya dari mana kita jangka player 1 tinggal call player 1 start kita bahas kemudian set image 1 picture itu setting dengan tampilan gambar kucing ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan di pertemuan atau di video sebelumnya kemudian button 1 klik ini terkait stop ada button 1 klik ini stop ini fungsinya untuk stop jadi pada saat mulai hp Anda Anda goyangkan nanti kan ada tampilan kucing disini yang muncul kemudian ada suara kalau itu akan looping terus selama belum di stop ini start terus stopnya kapan pada saat kita tekan stop ini pada saat ini klik maka player 1 tadi kita stop kemudian image-nya kita hapus kemudian di akselerometer sensornya kita tampilkan jadi yang sebelumnya tadi kan kita menggunakan shaking-nya shaking atau bencangan kemudian yang di bawahnya ini ini adalah ketika akselerometer sensor itu berubah di lainnya setiap ada perubahan maka dia harus menampilkan di text-nya jadi disini ini kan label ini label X label Y label Z oke nanti kita tampilkan disini ini kita ambilkan dari sini ini harusnya ini kita tinggal taruh kita drag and drop ini kan yang pertama itu sumbu X sumbu X ini sorry ini kita tarik ini kita lakukan kemudian Y-nya sama juga nanti ini jadi Anda Anda arahkan ke ini kursornya ini ke arah masing-masing akselerometer nilainya ini ini X ini Y dan Z nanti akan otomatis muncul seperti ini tinggal Anda klik bagian ini kemudian Anda tarik ke sini ini sudah kan tinggal delete ini juga sama jadi fungsinya apa pada saat ada perubahan gerakannya di HP Anda maka nanti akan secara otomatis tertampil di sini jadi nilai X Y Z-nya nanti akan tampil di sini Y kemudian Y Z akan tampil di sini oke setelah ini akan saya coba saya akan memasihkan menggunakan AI kompanian kemudian oh iya jangan lupa untuk stream 1 ini ya stream 1 kan ada macam-macam nih perintah-perintahnya ini inisialisasi jadi Anda taruh di sini inisialisasi kita cek sebenarnya untuk geroskop karena enggak semua smartphone itu ada geroskopnya kalau stream 1 mungkin ada ya kalau geroskop ada beberapa yang enggak support untuk geroskop tinggal Anda kita taruh when screen 1 inisialisasi ini kan di awal pada saat buka screen 1 inisialisasi itu nanti kita cek apakah geroskopnya itu ada kalau tidak ada if not geroskop itu berarti geroskop tidak tersedia jika tidak ada if not geroskop available Anda tulis di set geroskop label teks itu kan Anda tulis di hiero label di hiero label Anda tuliskan geroskop tidak tersedia kemudian kemudian Anda buat ini kita masuk ke geroskopnya ini kan ada geroskop sekarang kita cek untuk geroskopnya kita tarik ini ke sini kemudian set geroskop label ini karena ini cuma ada satu teks tidak bisa-bisa seperti ini otomatis kita harus join kita manfaatkan join awalnya kan semua set geroskop set gerolabel gerolabel dan teks gitu kan berhubung ini kita ingin kita ingin tampilkan nilai xangular yangular sama zangular gitu ya maka kita harus buat jadi satu kita manfaatkan ada yang namanya join kemudian tinggal Anda masuk ke sini jadi fungsinya ini untuk menggabungkan join itu menggabungkan beberapa teks ini kalau kurang ini tinggal ditambahkan kemudian ini kan nilai xangular kemudian kita masukkan yangular kita masukkan disitunya dan x ini yangular ini kemudian masih ada lagi ini ditambahkan kita tarik ini ini kata-kata ini Anda tulisasi sendiri untuk slash n di depannya itu berarti ada enter gitu ya di visual studio ada spasi antara xangular ini satu paket kemudian yangular kemudian zangular ini zangular kemudian ada timestamp kita ambilkan semua tapi untuk penggunaannya yang tergantung dari Anda sendiri mau menggunakan ini satu lagi sampai sini sudah selesai untuk menampilkan nilai geroskop yang ada disini dan nanti bisa saya ini jangan lupa untuk ngasih tentang di multiline di bagian ini centang multiline jadi nanti biar bisa beberapa line tidak satu line jadi untuk menampilkan dalam text atau label itu bisa seperti ini Anda manfaatkan tabel-label atau bisa Anda manfaatkan label seperti ini kemudian Anda centang multiline dan nanti di bagian disininya bagian box-nya tinggal Anda buat slash n untuk enter atau spasi kemudian screen 1 backpress kita lupa di sini ada backpress-nya ini backpress plus application karena ini di screen 1 kemudian selanjutnya disini kan ada beberapa button ada button compass ada button proximity ada location ada to game tinggal kita susun aja untuk game tinggal kita misalkan accelerometer karena disini kita membuatkan accelerometer kita buat screen 1 kemudian screen 2 nya itu accelerometer screen 3 compass screen 3 4 itu location screen 5 itu proximity proximity oke pada saat di button ada tulisan game maka nanti disini tulisan accelerometer kalau compass maka nanti ditulis compass di screen yang ditulis compass untuk proximity proximity untuk location saya akan coba mendemonstrasikan mendemonstrasikan dengan menggunakan MIT AI Company saya coba ya kita konektan kita konektan kita konektan kita konektan oke tunggu dulu oke tampilannya akan seperti jadi setiap ada pergerakan dari accelerometer nya misalkan ke X gini ya saya putarkan gini saya putarkan gini X anda lihat di situ kemudian kalau X nya ke kiri itu nilai positif ya kita lihat gini kalau X nya ke kanan itu negatif kemudian kalau Y nya gini ini semakin mengecil kalau sini Z nya ya Z nya juga berubah kemudian kalau ini ini ada coba sendiri kalau ke kanan seperti apa nilainya kalau anda gerakan ke kiri nilainya seberapa gitu ya terus putar ke depan ke belakang gitu ya terus putar kanan putar gini di skopnya juga anda cek untuk sudutnya X nya kemudian untuk Y nya kemudian untuk Z nya ya cek kemudian habis ini kita akan masuk ke screen yang lainnya ya saya stop dulu oh iya untuk contoh ini ya cek ini ya kita coba ya itu di skrin 1 itu di skrin 1 kemudian kita masuk ke kompas kompas kita masuk ke kompas anda siapkan gambar arah mata angin ada note ada shot is waste jadi disiapkan terlebih dahulu untuk gambarnya yang penting ada tulisannya N, E, S, W atau utara, selatan, barat, timur usahakan untuk utaranya itu di bagian atas oke kemudian ada yang harus anda perhatikan disini di bagian atas ini adalah layout untuk text box ini text box yang akan kita gunakan untuk menampilkan nilai azimuth nilai width sama nilai roll karena kita menggunakan sensor orientation disini sensornya kita pakai orientasi sensor atau orientation sensor gini ya kita pakai enable kemudian disini dibawahnya ini dibawah horizontal arrangement ini ada horizontal arrangement satu disini dan di dalamnya anda masukkan canvas karena ini adalah image sprite kita manfaatkan image sprite nanti yang kita puter-puter oke karena hanya di canvas itu image sprite image itu atau gambar itu bisa kita rubah-rubah arah hadapnya headingnya itu bisa kita rubah-rubah jadi ini kan arahnya kan seperti ini nnya di atas nanti headingnya ini kita usahakan mengikuti azimuth mengikuti azimuth sehingga nilai nnya itu akan nnya ini ya akan selalu menuju ke utara jadi kalau hp anda piringkan gini piringkan gini maka dia akan selalu menuju ke utara untuk nnya oke cuma ini saja untuk desainnya oh ya jangan lupa untuk isi yang tadi ya ada yang belum diisi silahkan untuk upload upload setnya oke untuk block nya ini backpress ya karena kita ada di screen kompas maka backpress itu harus kembali ke 71 oke kemudian inisialisasi jangan lupa untuk di check dulu if not orientation sensor enable maka ada tuliskan disini orientasi sensor atau sensor orientasi tidak ada kemudian set image 1 image sprite 1 dot x dan image sprite 1 dot y itu canvas 1 width ini kan canvas 1 width 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 ini dikurangi image sprite dot width intinya kita ingin meletakkan gambar ini di posisi tengah-tengah karena kita tidak bisa naruh objek itu di center tidak seperti halnya di layout kalau di layout kita bisa atur objeknya itu di tengah di dalamnya tapi kalau di canvas itu tidak ada maka kita harus olah di kodenannya atau di block semuanya gimana tinggal lebar dari canvas nya jadi dikurangi dengan lebar dari width nya kemudian setelah itu dibagi 2 sama ini baiknya juga ini diproses dulu kemudian dibagi 2 somatis nanti diada di posisi tengah ini saya gambarkan saja biar mudah dibagi ini ini jadi kalau semisal kita punya lebar dari hp ini adalah misalkan 2 20 gitu kemudian kita punya gambar atau image spread nya ini dengan lebar 100 misalkan maka paling mudah agar gambar ini ada di posisi tengah ini kita atur supaya dia ada jarak ini jarak ini sama jarak ini harusnya sama tinggal 2 20 itu dikurangi 100 dibagi 2 ini kan 220 berangin 100 dan 120 dibagi 2 60 ya dibagi ini 60 kemudian ditambah ini 100 ya ini 160 ini sampai sini kan ini sampai sini sampai sini ini 160 sisanya kan kalau totalnya 220 kan berarti sisanya 60 maaf jadi ini sisi kirinya 60 kan 60 gunakan perumusan seperti ini berlaku juga untuk yang sumbu Y sama kemudian untuk orientasi orientasi sensor 1 jika ada perubahan maka tulis isikan kata azimut sama dengan nanti get azimut kemudian ini saya saya ekam nah ini ini azimut nya selalu berubah terus ya kemudian pitch sama roll kemudian image spread 1 hitting to get azimut jadi azimut itu sebenarnya kalau ada nilai azimut itu nanti nilai itu ditarik searah jarum jam dari sumbu dari sumbu nolnya itu adalah di utara maksudnya nolnya itu di utara nanti searah jarum jam azimutnya itu akan bertambah dari nol sampai kembali lagi ke azimut lagi itu 360 derajat nilai nol ini adalah pengarah ke utara jadi kalau kita tarik atau kita putar tarik jarum jam dia akan bertambah terus terus sampai 360 derajat kalau kita putar gini ya kita putar gini ini akan sampai kembali lagi ke utara itu 360 derajat yang atas ini ya kemudian gambarnya ini image sprite-nya heating-nya ya heating-nya itu arahnya selalu ke azimut ke sumbu nolnya gitu ya dia akan selalu ke azimut jadi kalau kita putar seperti ini kita putar seperti ini nanti di tampilan HP nanti selalu ke arah utara meskipun kita putar-putar seperti ini oke untuk pitch itu jadi kalau ini ya ini kalau pitch itu ya ke cepat pitch kalau pitch putar gitu kalau roll itu ke samping penggunaannya di reel-nya tergantung Anda mau Anda gunakan untuk apa selain kompasnya oke ini untuk yang berjalan kompas kemudian proximity dulu oke proximity proximity Anda buat seperti ini saja jadi ada horizontal arrangement ada text box 1 oke ini gak usah multi-line kita hanya mencantumkan atau menampilkan jarak saja kemudian ini horizontal arrangement kita hanya ingin merubah backgroundnya saja background dari horizontal arrangement berdasarkan apa berdasarkan sensor yang ada di sini sensor proximity oke jangan lupa untuk diinisialisasi ada atau enggak kalau tidak ada maka tulis saja maka tidak ada sensor kalau ada maka akan otomatis ya proximity sensor proximity change set text box 1.txt ini berdasarkan distance oke berdasarkan distance gambarnya ini ini kalau kita dekatkan di sini warnanya kan berubah merah kalau kita jauhkan seperti ini dan distance nya ini tertulis 5 atau 0 0 atau 5 cuma ada 2 nilai saya jadi kalau nilainya itu kalau gak ada penghalang maka 5 kalau ada penghalang itu dianggap 0 kemudian tinggal setting di sini saja if anda compare di sini compare text di sini ada text anda compare ya compare text jika distance nya itu kurang dari 5 maka tulis atau ganti background dari horizontal arrangement itu jadi merah tapi kalau di atasnya 5 maka diganti background nya warna putih cukup itu saja kemudian backpress nya kita kembalikan ke screen 1 kita backpress kemudian location 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 kita tulis di sini ini adalah label ya nanti ada horizontal arrangement kemudian di isi label kemudian di sini horizontal arrangement lagi di isi text box text box 1 ya ini untuk menampilkan koordinat lokasi jadi kalau kita get latitude longitude ini maka nanti akan tampil lokasi kita di sini atau kalau kita klik destination nanti-nanti lokasinya betul di sini sudah oke sekarang kita cek dulu untuk destination ini adalah anda gunakan list picker ya bukan yang button call ini kan button kalau ini list kita harus di tolong di perhatikan kemudian horizontal arrangement lagi ini set lokasinya kemudian ini ini alamatnya nanti ya ini alamat kemudian ini untuk informasinya apa gitu ya tulis di sini kemudian ini untuk button manggil google maps atau buka google maps ya kalau yang maps view maka nanti langsung tampil di sini kemudian anda masukkan map ya temuskan di sini map nya kemudian anda masukkan marker tarik asa klik anda tarik ya marker markernya ini bisa anda ganti warnanya misalkan range green correct kemudian tweet nya anda buat otomatis aja latitude longitude ini default aja kalau agar nilai default atau gambarnya itu misalkan anda setting di daerah anda atau campus misalkan politech negeri matriun maka anda tinggal cek atau tulis aja disini anda cari aja mungkin ya politech negeri matriun ini anda klik di google map disini klik kanan ini anda tulis aja min 7 6 4 7 5 1 1 1 1 1 min 7 min 7 sama 1 1 1 nanti secara otomatis ini akan ada di campus kita di selayu di politech ini kita kembali oke kemudian ini sudah selesai kan ya layoutnya sudah selesai oke kembali ke blocks anda anda buat variable ya variable penamaannya terserah anda ini yang penting ini untuk menyimpan nilai latitude longitude di list ya kemudian nilai latitude ini variable longitude ini kalau gak tau latitude longitude seperti ini latitude itu baris ditang longitude itu baris bitur oke kemudian ini kita taruh di list ya jadi kita kan punya disini kan nah ini kan list pickernya jadi nanti kita taruh listnya itu disini ini inisualisasi global destination namanya nanti Maliburu Daku Ayasofya misalkan jadi intinya nanti pada saat destination list tadi list kita di klik maka nanti muncul muncul tulisan Maliburu Daku Ayasofya kemudian destination let longnya nanti nanti Anda cek aja Maliburu ini terserah Anda mau lokasinya dimana ini jelas ini Maliburu Daku sama Ayasofya itu nilai latitude longitude seperti ini Ayasofya itu masjid sekarang yang di Turki kemudian sebelum list picker itu kita klik set destination list picker list picker element get global destination ini ini namanya jadi kita set di list picker itu kita set kita tampilkan kita tampilkan nama-nama ini oke kemudian setelah di pick maka nanti set map 1 sentence from string jadi ini set map 1 center from string to select list list item list jadi get global destination let long jadi list let long ini karena ini harus sesuai kalau ini Maliburu maka ini listnya kalau ini Daku maka ini list untuk latitude long itude kalau Ayasofya ya latitude long itu harus urut select list item list yang dipilih yang mana kemudian index destination last figure select action index oke kemudian set global latitude let long list select list item list sesuaikan dengan global destination let long tadi kemudian ini let long list destination list speaker selection index kemudian global latitude itu diambil kita split karena ini kita jadikan satu global let long karena ada latitude sama long itu disini latitude sama long itu kita harus split dulu kita ambil nilai latitude nya sendiri kita ambil nilai long itu nya sendiri oke dengan cara apa dengan split text ini ada split text ada join ada split ini split text dan pemisahnya apa pemisahnya koma karena disini ada koma jadi untuk index pertama itu kita ambil latitude ini latitude ini long latitude indeks kedua itu long itude kemudian call marker 1 set location itu harus disesuaikan dengan latitude long yang sudah dipilih kalau dipilih misalkan Maliburo latitude nya main 7 koma kemudian long itu 110 maka nanti latitude nya main 7 long itu nya nanti 1 1 dimosong kemudian ini sudah sesuai setelah dipik lagi klik nanti kita berikan kita kita simulasikan ini tadi kan terkait list speaker apa yang dipilih nanti teratomatis nanti marker nya menuju ke destination yang kita pilih kemudian when location sensor location things nah ini kalau ada perubahan di web nya di location sensor nya ini terkait sensor dps anda ini terkait sensor dps anda kalau ini kan dari yang sudah kita masukkan kemudian kita tampilkan marker nya itu harus menuju sesuai dengan yang kita pilih kalau yang disini location sensor satu ini maksudnya apa ini kan kita punya sensor dps setiap ada perubahan nanti ditampilkan ya ditampilkan di text box satu jangan lupa tulis di centang untuk multi line nya location sensor satu ini if location sensor satu has longitude latitude mungkin ada yang tidak ada gps nya kalau tidak ada gps nya anda tulis saja kata-kata latitude tidak tersedia longitude tidak tersedia atau misalkan gps nya mati atau gps nya tidak terdeteksi itu juga nanti tampil disini latitude longitude tidak tersedia tapi kalau tersedia maka nanti secara otomatis anda tuliskan atau anda tampilkan disini ya itu nilai latitude sama nilai longitude dan juga kalau misalkan di sensor anda sensor anda itu ada altitude nya maka tampilkan saja juga ini 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 hanya has latitude longitude kalau yang ini kalau yang bawah ini mempunyai altitude dan ketinggian mempunyai ketinggian sensor ketinggian maka cantumkan semuanya jadi latitude longitude sama altitude kemudian altitude ini diukur dari permukaan air kemudian ini kalau ada masukkan kalau tidak ada tinggal cantumkan tidak ada altitude nya oke sekarang kita masukkan lokasi ya kita masukkan lokasi dari map kalau kita tekan map nya secara lama nanti akan ini kalau ini get lokasi lokasi dari sensor kita ini yang ini ini yang ini kita lokasi maksudnya kita ngambil dari sensor GPS kita jadi jadi kalau kita klik get latitude and longitude nanti akan tampil disini itu adalah lokasi kita jadi latitude longitude kita tapi ini harus anda berada di luar ya anda berluar dalam artian GPS anda itu benar-benar terkeneksi kalau tidak terkeneksi nanti ya tidak akan muncul atau nanti unable to find latitude atau longitude oke jadi kalau misalkan get lokasi di klik nanti kita ambil latitude sama longitude kita tampilkan di map juga set map text nya ini web lokasi ada map itu nilai dari latitude sama longitude jadi nanti munculnya disini disini nanti munculnya disitu kalau kita klik ini nanti munculnya disini oke sekarang kalau ingin menampilkan kalau menampilkan langsung di view nya itu kan tinggal klik map view nya ini 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 kalau kita sudah dapat ini kita sudah dapat latitude longitude kita map view muncul disini kalau dari destination nanti secara otomatis disini tanpa harus klik map view di map 1 itu diambil dari gate global latitude sama gate global longitude latitude longitude biar bisa access ke semuanya misalnya destination 1 tadi dago gitu gitu ya oke saya sambil coba di web di aplikasinya langsung ini tinggal kalau map view tinggal sesuaikan saja markernya juga sesuaikan dengan latih tolong minute kalau bagian google map maka harus memasukkan activity seperti ini ini sambil saya coba ya saya rekam juga ini di lagi-lagi untuk yang map view ini kalau kita klik maka nanti kita ngambil global latitude sama global longitude yang sudah diambil ya kalau misalnya di sini tadi kita klik google map ini ya google map gmap ini nanti kita oh iya kalau yang gmap ini ya kalau gmap ini kita akan memanggil aplikasi google map ini zoom dengan zoom 15 nanti anda perbesar juga tidak apa-apa jadi untuk defaultnya jadi kalau kita set activity starter satu data URI ini itu diisi dengan geo titik 2 global latitude kemudian global longitude yang kita kita ambil tadi kemudian untuk zoomnya itu untuk google map itu kan kita memanfaatkan activity starter ini activity starter sebenarnya digunakan untuk memanggil aplikasi lain lalui MIT ini kita bisa memanggil aplikasi lain atau kita bisa menggunakan aplikasi lain kita langsung memanggil jangan lupa untuk memanggil google map itu anda harus isi action action activity class dan activity package seperti kalau sudah saya buatkan untuk action nya anda isi dengan ini android titik intent titik action titik view yang anda masukkan disini kemudian activity activity class itu anda isi dengan com.google.android.maps.maps activity kemudian activity activity package itu itu anda isi dengan com.google.android.apps.maps anda isi dengan ini ini anda isi ke sini ini ini anda isi ke sini dan ini anda isi ke sini dan ini anda isi ke sini itu untuk memanggil google.maps activity starter kemudian notifier nya disini ini nanti dulu ada yang belum selesai saya jelaskan untuk get lokasi tadi sudah ya ini mengambil lokasi kita untuk get lokasi kemudian ditaruh di global latitude ini kalau ada ini ya ada sensor GPS nya atau kalau GPS nya aktif atau nanti GPS nya terdeteksi kalau tidak terdeteksi misalkan di dalam ruangan nanti ya tidak muncul global latitude global longitude dia akan masih menggunakan latitude longitude yang sebelumnya ini tadi yang hasil dari list view tadi kemudian yang terakhir kita ingin memasukkan alamat baru atau lokasi baru itu kita bisa gunakan ini dimanfaatkan maps nya ini ada banyak fitur nya ini yang kita pakai adalah long press addpoint jadi kita bisa gunakan saya tekan saya tekan klik masukkan strategy ok akan nanti muncul di sini ada strategy ini ini memasakkan di long press addpoint get latitude longitude nya kemudian masukkan nama lokasi notifier nya jika jika di native varian setelah masukkan kemudian kita ok maka nanti masukkan add item in list add items to list list global destination sama get response terus kita coba tapi sifatnya temporary ini tidak karena tidak kita simpan di database maka kalau misalnya aplikasinya kita hapus atau aplikasinya close maka lokasi yang baru tadi itu ikut hilang ini sebabnya hanya temporer saja nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke ddb dan sebagainya database itu baru kita bisa masukkan nilai-nilai yang latitude longitude nya ini sama nama itu ke dalam database ok untuk pembahasan seputar maps menggunakan MIT app indicator sudah selesai kemudian yang terakhir adalah accelerometer di accelerometer ini kita memanfaatkan kita manfaatkan accelerometernya itu untuk bermain game kita membuat game ok ini kan kalau kita mengolah gambar bisa kita ubah orientasinya kita bisa gesehat dan sebagainya kita memanfaatkan canvas bukan layout lagi bukan layout horizontal layout dan sebagainya bukan tapi sudah kita gunakan canvas tapi untuk scoring kita tetap menggunakan horizontal arrangement label label oke anda buat seperti ini ini canvas kemudian anda masukkan image spread 1 ampere coin ada coin kemudian bola ini anda masukkan ke sini anda tarik aja ke sini kemudian anda atur ukuran tinggi sama lebarnya kemudian anda masukkan axelor meter sensor 1 block 1 block 2 player 1 player 1 ini misalkan kalau antara coin dengan lingkaran itu kolit atau nanti perbenturan maka harus ada suara ini volume nya 50 bisa besar ini image spread 1 coin kemudian bola kemudian playernya audio plus anda bisa isi yang lain oke nah ini kita setting kita buat variable point global point itu kita isi 0 kemudian axelor meter ini initialisasi label 1 text global point kemudian block 1 enable enable semua sorry ini axelor meter maksudnya screen ini bukan sensor tapi screen axelor meter ini initialisasi awal kita buat true semua untuk timernya dan label 1 masih 0 kemudian club 1 timer ini kita ini boleh ini ya call call ball 1 move to x nya itu 135 plus 13 dikalikan minus 1 dikalikan axelor meter sensor axelor meter sensor itu orientasinya nanti agak berkebalikan jadi harus dikalikan minus 1 jadi anda coba saja tadi anda cek di axelor meter tadi ya untuk mempercepat saja ini rumus baku yang seperti ini untuk y ini kalau x nya gunakan seperti ini sesuaikan juga dengan ini bolanya ini lebar bolanya ini lokasinya z 1 speed radius 20 mungkin kalau di ganti 10 kecil ya tapi nanti kelihatan kecil ada kesarin jajah di 20 kemudian ini ini clock ini clock 1 ya baru clock 1 untuk menggerakkan bola sesuai dengan seluruh meter sensor kita ya yang kita pakai adalah x nya di sumbu x nya kemudian ini kalau backpress ini kalau kita tekan back gitu ya harus false semua kemudian baru ke 1 kalau tidak di false nanti kan jalan terus di game ini clock 1 untuk x kemudian clock 2 itu untuk coin untuk coin saya kembali ya untuk clock 1 itu time intervalnya 100 agar ini ya agar smooth sederakannya kalau clock 2 ini kita set 400 clock 3 kita set 10 clock 2 ini 400 ini kita set untuk coinnya biar tidak lebih lambat sedikit daripada respon bola respon bola kita buat secepat mungkin 100 oke untuk coinnya selama timer 2 itu nyala mulai nyala maka kita call image 1 move 2 untuk x nya image spread 1 .x y nya itu image spread 1 .y plus 20 karena dari 0 terus catikan radiusnya 20 jadi y nya per 20 aja dibuat per 20 biar sorry untuk image spread nya berapa sih 60 pixel 60 dengan 60 pixel yang tadi 60 kan ini anda bisa atur-atur saja sehingga kelihatan coinnya itu turunnya agak smooth ya gak lompat-lompat kemudian if call image 1 image spread 1 call it width jadi kalau nabrak dengan yang lainnya misalnya nabrak disini kita setelah bentukannya dalam bola maka call player 1 stat itu isinya suara tadi suara kalau nabrak itu seperti apa anda bisa isi suara boom atau kemudian call image spread 1 move x random x y from 9 to 240 jadi kita random dari 9 sampai 240 jadi ini pada saat kena ini kemudian coin kita akan dikembalikan lagi ke posisi y sini tapi x nya di random tidak selalu sama tapi y nya akan selalu sama di 8 untuk memulainya kemudian label text label satunya di set ditambah 5 jadi kalau dapat point itu tambah 5 tambah 5 kemudian untuk clock 3 clock clock 3 ini kita gunakan untuk ngecek apakah image spread nya itu lebih besar dari 300 atau tidak jadi kita setting bawah ini letak y nya ini kan y nya kan itu dari 0 terus kita kasih batasan 300 sedangkan untuk text nya ini yang gini x yang gini x nya itu nanti kita setting 9 sampai 240 ini kita setting dari 9 sampai 240 kalau point nya itu turun terus tidak tanda bolanya dan turunnya itu sampai lebih dari 300 image spread 1 jadi point nya akan dikembangkan lagi ke y8 atau di atas kemudian x nya anda random saja jadi sesuaikan sama dengan ini random 9 sampai 240 kemudian set label satunya jadi 0 karena game over ya 0 kemudian clock 2 tema label nya false agar berhenti kalau kalau timer 2 kan image spread tadi yang menggerakkan ini kalau tidak kita berhentikan maka dia akan jalan terus padahal kita break dulu ini kalau sudah game over atau kalah harus break dulu kita kasih notifikasi kita kasih tulisan silahkan coba lagi title nya game over button ok atau cancel cancel kalau ok maka akan kembali lagi kalau if get choice nya jadi ini kan choice nanti di bayar ini kan nanti menghasilkan choice jika choice nya itu ok maka akan kita enable lagi clock yang kedua jika tidak maka tetap kita false scan clock yang kedua jadi tetap berhenti kemudian bisa kita backpress ok ini saya contohkan pengguna nya ini tadi kita backpress dulu kita masuk ke game terus masuk kita scan lagi oke saya coba ya sudah ada suara ini benar kalau kena terus kalau salah silahkan coba lagi kalau anda tekan ok kembali lagi oke kalau kita close dan kita cancel akan kembali lagi ke sini dan clock 2 tidak aktif atau false dan point tidak turun oke sudah selesai materi kali ini semoga bermanfaat anda coba sebaik mungkin dari layouting tampilan sampai pembuatan game mini game tadi kita coba satu persatu walaupun ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar saja tanyakan lewat komentar yang ada di video ini cukup sekian materi kali ini mohon maaf bila ada salah-salah kata berjumpa kembali lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati